Intro Kita akan membahas tentang obat gundah dan gelisah. Gundah dan gelisah, sumpek, sedih, apapun istilah yang semakna dengan itu, mudah-mudahan ini juga difahami oleh teman-teman di Malaysia, karena ini bahasa yang kami gunakan di Indonesia, adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh semua orang. Jika ditanya apakah anda ingin gundah, gelisah, sedih, sumpek, ya, tentu jawabannya tidak. Karena semua orang tahu pada saat dia sedang gundah, gelisah, sedih, kepala pening, pusing, hatinya tidak tenang, dia juga tidak produktif secara otomatis, secara otomatis dia tidak akan bisa produktif untuk melakukan banyak kegiatan-kegiatan, karena memang seluruh energi dia tersirap dengan permasalahan yang sedang menjadi beban buat dia. Oleh karena itu teman-teman sekalian, setiap muslim harusnya memang menghindari masalah ini. dan jika anda bertanya kepada saya bagaimana cara menghindarinya, maka saya akan menyebutkan dulu sebabnya. Sebab dalam Islam datangnya gundah, sedih, gelisah, itu justru dari dua hal. Dangkalnya pemahaman agama terhadap agama, dan juga dosa yang dilakukan. Kalau anda memahami agama anda, maka anda akan kembali kepada hadith Nabi SAW, riwayat Bukhari Muslim, bahwasannya, sungguh mengagumkan perkara seorang mu'min, kata Nabi SAW. Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang mu'min saja. Kalau dia diberikan dan semua perkaranya baik, semua urusannya baik. Kalau dia diberikan nikmat, dia sedang senang, maka dia selalu bersyukur. Kalau dia diberikan cobaan, maka dia akan bersabar. Kalau anda punya ilmunya, anda akan tahu. Ternyata pada saat selama ini saya senang, maka kuncinya supaya bertahan dan bertambah syukur. Pada saat cobaan sedang datang, maka saya bersabar. Yaitu menerima keputusan Allah, kemudian ikhtiar mencari jalan keluar, maka kita akan mudah untuk melalunya. Tentu dengan punya ilmu. Kalau orang belum faham ilmu ini, tentu mereka akan melaluinya dengan, kalau nikmat ada mereka tidak bersyukur, cobaan datang mereka tidak bersabar. Sehingga selalu dalam dua keadaan mereka berkeluk kesah. Dan ini akan munculkan menjadi penyebab munculnya kegelisahan. Karena selalu merasa tamak dan tidak cukup dengan nikmat yang ada, dan selalu tidak bisa melalui dengan kesabaran cobaan yang sedang ada. Padahal syukur dalam sebuah nikmat dan sabar dengan cobaan yang sedang datang, dua sayap. Seperti kalau pesawat punya dua sayap yang bisa mengimbangi perjalanan kita selama kehidupan di muka bumi ini. Bahkan Ali bin Abi Talib r.a. menggambarkan sabar itu dalam masalah itu ibarat seperti kepala dalam tubuh seseorang. Kalau kepala tidak ada, maka tidak akan ada kehidupan. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Dan seorang mu'min akan selalu nikmat datang dia syukuri kalau cobaan datang dijadikan sebagai bahan introveksi diri. Ada masalah apa? Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala sedang menguji saya? Karena memang ada hadith Nabi SAW yang sahih berbunyi, sesungguhnya seseorang bisa tertahan dari rezekinya. Kenikmatan yang didapatkan justru karena dosa yang dia lakukan. Itu ilmu. Kalau dia tahu teorinya, dia akan lebih mudah untuk melaluinya. Oleh karena itu, teman-teman saya ajak jangan pernah berhenti untuk selalu komunikasi dengan para ulama-ulama kaum muslimin. Dengan da'i-da'i. Di Indonesia Masya Allah melimpas sekali da'i-da'i dan ulama. Di Malaysia pun begitu. Saya beberapa kali diundang oleh teman-teman di sana, Masya Allah banyak tokoh-tokoh masyarakat kita yang punya ilmu, kapabilitas yang cukup tinggal bagaimana kita sering komunikasikan dengan mereka. Pada saat anda punya perusahaan, anda selalu jangan lepas untuk komunikasi dengan para ulama, kira-kira ini halal atau tidak. Kira-kira pegawai ini, kalau dia melakukan panggaran seperti ini secara agama, saya sudah boleh berhenti atau belum? Atau apa saja? Sumber, modal, sistem yang sedang dipakai, produk yang dijual, apakah semua sudah sesuai dengan agama? Jadi selalu ada agama yang menjadi pengontrolnya. Begitu juga dengan anda dalam rumah tangga. Ada figur ulama yang anda menjadikan sebagai penengah dalam masalah-masalah dalam rumah tangga. Apakah antara suami istri, apakah ada antara orang tua sama anak, apakah anak sama orang tua, atau mungkin sama kerabat secara umum. Ini satu sisi. Penyebab gundah gelisah ini adalah karena kurangnya ilmu. Sehingga selalu kalau nikmat ada tidak bersyukur, kalau ada cobaan tidak bersabar. Seperti itulah. Padahal kalau dia punya ilmunya, dia akan bisa melalui semua itu. Yang kedua, yang menjadi penyebab adalah dosa. Dan ini yang banyak sekali diantara kaum muslimin tidak memahaminya. Sebenarnya suntuk, sumpuk, sedih itu karena dosa. Tidak ada alasan yang lain. Seperti ibaratnya anda bekerja di satu perusahaan. Jika anda menjadi seorang pegawai yang prestasi. Datang on time, kerjakan pekerjaan yang diminta. Kita selalu mengikuti peraturan yang ada. Maka saya yakin anda akan senang saja, senang saja di perusahaan itu. Begitu juga dengan atasan anda. Anda juga akan mendapatkan semua bonus gaji yang dijanjikan. Berbeda sekali dengan pegawai yang ugal-ugalan. Dalam bahasa Indonesia ugal-ugalan. Orang yang teledor, lalai. Dia datang kapan dia mau. Pekerjaan tidak selesai. Sering melanggar peraturan-peraturan. Maka kita akan menemukan orang seperti ini akan ada tekanan-tekanan dari perusahaan. Ancaman-ancaman. Mengurangi fasilitas dia. Sehingga membuat dia jadi gelisah. Dia sendiri membuat melahirkan kegelisahan itu. Gagundaan itu muncul karena perbuatan dia. Jadi, karena ada pelanggaran. Kalau tidak ada pelanggaran, tidak akan terjadi hal itu. Orang-orang itu, teman-teman, jangan pernah dianggap remeh sedikitpun tentang masalah pelanggaran.